Nama saya Geja, umur 20 tahun. Di sini saya mengambangkan grupadi yang rebel dan bakti terhadap suami. Mau ikut grupadi ini karena ini adalah satu pengalaman yang baru. Karena saya belum pernah menemukan satu sosok yang punya suami lima, tapi di sini harus digambangkan witty, rebel, dan smartnya. Dan itu tuh jadi tantangan baru dan menarik dari seorang grupadi. Perjalanan pertunjukan kamu seperti apa dari kecilnya? Ngapain sampai boleh ketemu siapa sampai sekarang? Jadi dulu kecilnya sukanya nari balet. Awalnya balet, terus abis itu setelah dari SD, mulai kurang suka balet karena ada sakit kaki. Terus akhirnya SMB-nya mulai masuk kabaret, di situ mulai suka acting. Jadi dari kabaret itu yang paling benar-benar suka banget semuanya. Tampil di panggung, terus ikuti main perannya. Terus abis itu SMA juga masih sama kabaret. Sampai di kuliah waktu itu ketemu kayaknya. Terus kita pagelaran bareng buat musik kontemporer gitu. Dan akhirnya mulai suka nari kontemporer. Dan dari nari kontemporer, terus mulai berkenal banyak orang. Ada yang pas di kontemporer tuh ada yang background-nya. Aku kan balet, ada background-nya tradisional. Akhirnya mulai lihat banyak beragam tarian gitu. Dan akhirnya sekarang ya kompilasi semuanya. Mulai diadopsi banyak. Ternyata pertunjukan kamu tuh sekarang makin beragam. Terus makin susah didefinisin, makin sulit dikasih garis. Garis mana yang, oh ini tradisional, oh ini balet, oh ini kontemporer. Kebanyakan malah sekarang unsurnya makin bergabung gitu. Dan kayak, dan semuanya sih lebih, gak bisa, udah gak bisa kita bilang, oh yang ini lebih bagus dari, misalnya balet lebih bagus dari tradisional atau tradisional. Misalnya kalah sama kontemporer, udah mulai gak bisa dibilang gitu. Karena semasing-masing udah mulai keluar sendiri warnanya. Dan kolaborasinya tuh udah makin, sekarang tuh udah makin komplikatif justru. Dan itu jadi warnanya makin banyak sekarang seasonnya pertunjukan. Sebenarnya, kalau menurut pendapat saya, garis-garis yang memisahkan antara mana balet, mana tradisional, mana hip-hop atau modern dance, buat saya sih agak terlalu gak penting. Bukan agak, gak penting sih. Memang gak, gak, buat saya justru kalau bisa garis itu gak ada. Karena justru warna itu gak perlu dikasih garis untuk membedakan satu dengan yang lain. Jadi, buat saya kenapa harus dilimitasi sebuah seni itu. Karena itu tuh ekspresi dari diri sendiri dan ekspresi kehidupan kita gitu. Jadi, garis itu gak perlu ada sih buat aku. Nih, menarik sih aja. Terima kasih. Terima kasih.